diantara yang dihitung pengiran kita-kita ini kalau kurang baik ini saya menjurya ini apa? apa? menjurya ini apa? ini saya pelajaran yang saya lakukan saya ingin saya ingin saya ingin menjurya itu jelas di Bapak diumumnya orang normal itu di Bapak ya Bapak itu umumnya itu di Mbak Mbak itu dikandungkan itu di Bapak itu sampai orang itu dua ibu tapi tidak dikandungkan Bapak jadi ibu yang sitok Bapaknya berang-birang itu bingung ada naib, bingung ada yang berlaku kaya kalau nanti saya itu tidak bosan-bosannya ditakutkan saya merasa tidak mikir hukum ini sekarang ini saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan dalam adab syafi'i, adab adab ada orang hamil di luar nikah ini normalnya kan orang hamil, itu tidak uang meninggal perkara ini bedoh jamin sehingga itu yang hamil Anda mengelahir ini maknanya saya hamil channel ini tapi nak hamil dari nikah tidak salah, itu dikawak-kawak, kalau tidak dikawak, kalau dikawak-kawak, mereka dikawak-kawak di luar nikah, buat nanti itu adalah ida. Apa ya, buat nanti itu adalah ida. Ida itu disyariatkan untuk nikah yang sama. Ini penting yang kita lakukan, karena kalau tidak dineka, nanti malah repot. Misalnya ada orang kecelakaan, hamil di luar nikah. Cowoknya tanggung jawab, terus dia ingin menikahi, harus kita nikahkan, karena dengan demikian kumpul kebunnya berat-berat. Cuma nanti kalau anaknya itu putri, tetap nggak bisa dinekahkan oleh bapaknya, karena ini bapak selingkuhan, bukan bapak untuk SK Syariat. Jadi kalau anaknya putri balik, kalau rapi, yang kerap ada hakim, bukan berbapak yang menyelingkuhi, karena ini bapaknya lega. Tapi kalau anak kedua kalau wedok, ini saya dinekahkan oleh bapaknya. Kalau anak, saya paham ya. Ini adalah orang-orang yang menyelesaikan, dan kita ikut itu. Saat Indonesia, memang Saat Indonesia itu anak-anak. Terus nanti yang saya ingin ikhtiyat, kadang ikhtiyat itu marik goblok. Ikhtiyat itu. Saya ingin menikahi, bos. Saya ingin menikahi, saya ingin menikahi. Saya ingin menikahi, saya ingin menikahi. Saya ingin menikahi, saya ingin menikahi. Saya ingin menikahi. Saya ingin menikahi, saya ingin menikahi. Saya ingin menikahi. Imam Saroni dalam kitab Mizan Kudro itu, beliau menceritakan, pernah kejadian itu menimpa zaman Nabi, orang, ya kecelakaan seperti itu. Pokoknya orang ngakal, kecelakaan seperti itu. Terus Nabi dapat kabar bahwa dua orang itu sudah menikah. Ya, dua orang itu sudah menikah. Terus Nabi komentar iftah. Kod khoroja min sifahin ila nikahin. Kod khoroja min sifahin ila nikahin. Baguslah, kedua orang itu sudah keluar dari tradisi Sina. Sekarang punya tradisi nikah. Itu menunjukkan bahwa nikahnya orang yang nakal atau hamil di luar nikah Sokhi, itu sah dan tidak menunggu iddah wa'ul hamli. Karena iddah wa'ul hamli itu untuk nikah yang, itu juga jomboh. Maksudnya juga salah faham. Jadi, kalau nikah Sokhi itu ada iddahnya, wa'ulatul ahmali, ajalhuna ayyadu an'alwa hamlahun. Tapi kalau nikah, hamil di luar nikah. Jadi kadang-kadang orang ada pertanyaan. Ngomongnya usilnya dengan urusan sitok. Jadi apa yang ada di sini? Itu kesengsah itu yang kudu, yang menghamilnya bongliyaya. Jadi apa yang ada di sini? Saya juga anak-kadang orang takut kota anak-kadang. Dia bukan nak kawin, ya saya kawin, saya kawin, saya kawin. Cuma anak-anak itu tetap orang, orang jadi nasa. Dia dikawin, orang jadi orang liyaya. Buat yang jadi nama. Cuma kalau anak iso khusnuddin, ya khusnuddin. Nggak kena dipeksa khusnuddin. Kalau orang gosip, saya itu hamil. Gosip juga. Bareng dikawin di Rukin, lahirnya berarti di Ngulan. Karena ada kemungkinan anaknya Rukin. Bibi-bibi akalul hamil itu binten. Berarti saya kena di khusnuddin. Saya kena. Tapi nak berarti dikawin di Rukin, kalau Ngulan lahir. Buk maksa khusnuddin, kan jadi ini goblok. Itu bisa bayi aja. Mereka bapaknya juga ajaknya. Jadi khusnuddin itu yang butuh akal. Jadi khusnuddin itu ada batasnya. Nak lahir, Bak Dasid Tati Asyurin, Badan Neka, itu ada kemungkinan. Apa? Masa bisa diintisaknya. Sebenarnya ada yang mereka. Bapak saya suka. Bapak saya sampai. Bapak saya ajaknya di khusnuddin. Tapi nak, apa lah Minsip Tati Asyurin lebih sedikit dari minat? 6 bulan, 6 bulan, ya akan di khusnuddin. Tapi ada yang takut, nanya kan. 5 bulan Pak Likurdino. Takut. Ada yang mepat-mepat, ada yang ajaknya di khusnuddin. Makan saja milah. Gusi semua rambah, apa? Siapa kini jadwal? Karena orang-orang maaf ikut yang dihukum. Dalam inverkan, Tugas. Oke, ketika orang yang menyesuaikan itu, mereka minta mataham. Jadi pangeran itu yang dipikin manusia itu cerdas. Jadi, orang itu dikabek itu, minta mataham. Subhanallah 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 Subhanallah